Ducati menganggap tidak adil bagi perusahaan atau Francesco Banyaya untuk menandatangani kontrak jangka panjang. CEO Ducati mengomentari musim 2023 dan menyebutnya sebagai mimpi besar. Ducati meraih beberapa gelar tahun ini dan berencana untuk meraih lebih banyak lagi di tahun 2024. CEO Ducati juga mengatakan bahwa permainan mental sangat penting dalam perebutan gelar juara dunia. Tahun depan akan menjadi tahun yang rumit bagi Ducati karena Banyaya harus bersaing dengan pembalap-pembalap kuat lainnya. Pada tahun 2025, bursa transfer akan menjadi gila karena banyak kontrak berdurasi 2 tahun yang akan berakhir, termasuk kontrak Banyaya. Ya, 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 ya.